Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gagak Eman Pasadio Perkenalkan nama saya Lubulumam Perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Asad Saya Muhyili Solihin Perkenalkan nama saya Syekhullah Ma'ala Nariwanda Perkenalkan nama saya Wahyusef Tiaji Kami dari nomok 4 akan mempresentasikan tentang Pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, susunan pembumian, konduktor Dan konduktor ikatan proteksi Yang tertera pada peraturan instalasi listrik tahun 2011 bagian 554 Susunan pembumian dapat digunakan tersambung atau terpisah Untuk keperluan proteksi dan fungsional merupakan persyaratan instalasi listrik Persyaratan untuk keperluan proteksi harus selalu lebih diutamakan Elektrode bumi pada instalasi harus dihubungkan pada terminal pembumian Utama dengan menggunakan konduktor pembumian Elektrode bumi ialah pengantar yang ditanam dalam bumi dan membuat kontak langsung dengan bumi Konduktor pembumian yang tidak berinsulasi yang ditanam dalam bumi dianggap sebagai bagian elektrode bumi Persyaratan untuk susunan pembumian dimaksud untuk memberikan hubungan ke bumi Yang handal dan sesuai untuk persyaratan proteksi instalasi Yang dapat menghantarkan arus gangguan bumi dan arus konduktor proteksi ke bumi tanpa bahaya Dari stress terminal Termomekanis dan elektromekanis serta dan dari kejutan listrik yang timbul dari arus ini Jika relevan yang juga sesuai untuk persyaratan fungsional Elektrode bumi Bahan dan dimensi elektrobumi harus dipilih untuk tahapan terhadap korosi dan untuk mempunyai kuat mekanis yang memadai Jika keadaan tanah sangat korosif atau jika digunakan elektro baja nonga valis Dianjurkan untuk menggunakan luas penampang atau tebal sekurang-kurangnya 150% Jika elektro pita hanya digunakan untuk mengatur menggeladian voltasa Luas penampang minimum pada baja galvanis atau terlapis tembaga harus 16 mm Dan pada tembaga 10 mm Keefektifan setiap elektrode bumi tergantung pada kondisi tanah lokal Harus dipilih satu atau lebih elektrode bumi yang sesuai dengan kondisi tanah dan nilai resistan ke bumi yang diisyaratkan Berikut adalah contoh elektrode bumi yang dapat digunakan Pertama, jaringan struktur bawah tanah yang tertanam dalam fondasi atau pembumian fondasi Yang kedua, plat Tiga, logam tulangan beton kecuali beton peratap gang yang tertanam dalam bumi Keempat, batang atau pipa Lima, pita atau kawat Enam, selubung logam dan penutup logam lain dari kabel menurut kondisi dan persyaratan lokal Yang terakhir, rangka logam bawah tanah yang sesuai lainnya menurut kondisi dan persyaratan lokal Catatan, jaringan pipa air dilarang digunakan sebagai elektrode bumi Ketika memilih jenis dan kedalaman tanah elektrode bumi Harus dipertimbangkan kondisi dan persyaratan lokal sedemikian Sehingga pengeringan dan pembekuan tanah akan tidak mungkin menaikkan resistan sebumi elektrode bumi Sampai nilai yang akan mengganggu tindakan proteksi terhadap kejut listrik Harus dipertimbangkan korosi elektrolitik jika menggunakan bahan berbeda dalam susunan pembumian Pipa logam untuk cairan atau gas yang mudah terbakar tidak boleh digunakan sebagai elektrode bumi Jenis elektrode bumi Elektrode pita ialah elektrode yang dibuat dari penghantar berbentuk pita atau penampang bulat Yang pada umumnya ditanam secara dangkal Elektrode ini dapat ditanam sebagai pita lurus Radial, melingkar, jala-jala atau kombinasi dari bentuk tersebut seperti pada gambar ini Yang ditanam sejajar permukaan tanah dengan dalam antara 0,5 sampai 1 meter Elektrode batang ialah elektrode dari baja pipa Baja profil atau batang logam lain yang dipanjangkan ke dalam tanah Elektrode plat ialah elektrode dari bahan logam utuh atau berubang Pada umumnya elektrode plat ditanam secara dalam Resisten jenis tanah dan resisten pembumian Tanah rawak dengan resisten jenis 30 meter Tanah giat dan tanah ladang dengan resisten jenis 100 meter Pasir basah dengan resisten jenis 200 meter Kerikil basah dengan resisten jenis 50 meter Pasir dan kerikil kering dengan resisten jenis 1000 meter Atau 1 kilometer Tanah berbatu dengan resisten jenis 3000 meter Atau sama dengan 3 kilometer Resisten pembumian Yang pertama resisten pembumian elektrode bumi Tergantung pada jenis dan keadaan tanah Serta pada ukuran susunan elektrode Yang kedua resisten pembumian Suatu elektrode harus dapat diukur Untuk keperluan tersebut Konduktor yang menghubungkan setiap elektrode bumi Atau susunan elektrode bumi harus dilengkapi Dengan hubungan yang dapat dilepas Pemasangan dan susunan elektrode bumi Untuk memilih macam elektrode bumi Yang akan dipakai Harus diperhatikan terlebih dahulu Kondisi setempat Sifat tanah Dan resisten pembumian yang diperkenakan Permukaan elektrode bumi harus berhubungan baik Dengan tanah sekitarnya Batu dan kerikil Yang langsung mengenai elektrode bumi Memperbesar resisten pembumian Jika keadaan tanah mengizinkan elektrode Pita harus ditanam sedalam 0,5 sampai 1 meter Pengaruh kelembaban lapisan tanah terhadap Resisten pembumian agar diperhatikan Panjang elektrode bumi agar disesuaikan dengan resisten pembumian yang dibutuhkan Resisten pembumian elektrode pita sebagian besar tergantung pada panjang elektrode tersebut Dan sedikit tergantung pada luas penampaknya Elektrode batang dimasukkan tegak lurus ke dalam tanah dan panjangnya disesuaikan dengan resisten pembumian yang diperlukan Elektrode plat ditanam tegak lurus dalam tanah ukurannya disesuaikan dengan resisten pembumian yang diperlukan Dan pada umumnya cukup menggunakan plat berukuran 1 meter x 0,5 meter Konduktor pembumian Hubungan konduktor pembumian ke elektrode bumi harus dibuat dengan kuat dan secara listrik memuaskan Hubungan harus dengan pengelasan elektromi, konektor tekan, klem, atau konektor mekanis lain Konektor mekanis harus dipasang sesuai dengan petunjuk pabrikan Catatan 1 Mode klem pada elektrode pipa harus menggunakan baut dengan diameter minimal 10 mm Catatan 2 Gawai hubung atau fitting yang hanya tergantung pada solder tidak dapat diandalkan untuk memberikan giat mekanis yang memadai Konduktor pembumian harus dilindungi jika menembus plafon atau dinding Atau berada di tempat dengan bahaya kerusakan mekanis Konduktor pembumian di atas tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut 1. Mudah terlihat dan jika tertutup harus mudah dicapai 2. Harus dilindungi dari jahat bahaya mekanis atau kimiawi 3. Tidak boleh ada saklar atau hubungan yang mudah dilepas tanpa menggunakan perkakas 4. Konduktor pembumian untuk kapasitor Interference stereo harus insulasi sama seperti fase dan harus dipasang dengan cara yang sama pula Jika harus yang dialirkan melalui 3,5 mA Terminal pembumian utama Pada setiap instalasi, jika ikatan proteksi digunakan 1. Terminal pembumian utama harus disediakan dan yang berikut harus dihubungkan padanya 1. Konduktor ikatan proteksi 2. Konduktor pembumian 3. Konduktor proteksi 4. Konduktor pembumian fungsional jika relevan Jenis konduktor proteksi Konduktor proteksi dapat terdiri atas salah satu lebih berikut ini 1. Konduktor pada kabel multi-intik 2. Konduktor berisolasi atau polos dalam berselembut bersama dengan konduktor aktif 3. Konduktor polos atau berinsulasi terpasangan mangun Jika instalasi terdiri atas perlengkapan yang mempunyai selungkupan logam Sedemikian seperti rakitan PHBK voltase rendah atau sistem berumbung atau trunking Rel selungkup atau rangka logam dapat digunakan sebagai konduktor proteksi Jika secara simultan memenuhi persyaratan berikut Yang pertama yaitu kontinuitas listrik harus dipastikan dengan konstruksi atau dengan hubungan yang sesuai sedemikian Untuk memastikan proteksi terhadap pemburukan mekanis kimia atau elektrokimia Selungkup itu harus memungkinkan hubungan konduktor proteksi lain pada setiap titik sadapan yang ditentukan sebelumnya Bagian logam berikut tidak diizinkan untuk digunakan sebagai konduktor proteksi Atau sebagai konduktor ikatan proteksi Yang pertama yaitu pipa air logam Kemudian pipa yang mengandung gas atau cairan yang mudah terbakar Kemudian bagian konstruksi yang terkena stres mekanis dan pelayanan normal Kemudian konduit logam fleksibel atau mudah dipengkokkan kecuali didesain untuk keperluan itu Ya kemudian bagian logam fleksibel Kemudian kawat penyangga Kontinuitas listrik konduktor proteksi Konduktor proteksi harus diproteksi terhadap kerusakan mekanis Pemburukan kimia atau elektrokimia Gaya elektrodinamika dan gaya termodinamika Sambungan pada konduktor proteksi harus dapat diakses untuk inspeksi dan pengujian Kecuali untuk sambungan berisi kompon Sambungan kapsul Sambungan pada konduit Dan berhumbung logam Sambungan yang membentuk bagian dengan perlengkapan yang memenuhi standar perlengkapan Gawai saklar tidak boleh disisipkan pada konduktor proteksi Tapi dapat disediakan sambungan yang dapat didiskoneksi untuk keperluan pengujian Dengan penggunaan perkakas Jika digunakan pemantauan listrik pembumian Gawai seperti sensor operasi kumparan Tidak boleh dihubungkan secara seri pada konduktor proteksi Susunan konduktor proteksi Konduktor proteksi diperkuat untuk arus konduktor proteksi melampaui 10 mA Untuk permanfaatan listrik Yang dimaksudkan untuk hubungan permanen Dan dengan arus konduktor proteksi melampaui 10 mA Konduktor proteksi diperkuat harus didesain sebagai berikut Konduktor proteksi harus mempunyai luas penampang Sekurang-kurangnya 10 mm 2 CU atau 16 mm per meter al melampaui jalan jalan total Atau konduktor proteksi kedua dengan luas penampang sekurang-kurangnya Saya persis disyaratkan untuk proteksi terhadap sentuh tak langsung Hal digelar pada titik Tempat konduktor proteksi mempunyai luas penampang kurang dari 10 mm CU atau 16 mm 2 al Hal ini persisakan berhenti mempunyai terminal terpisah untuk konduktor proteksi kedua Catatan pemanfaatan listrik yang biasanya mempunyai arus konduktor yang tinggi Tidak kompatibel dengan instalasi yang dengan kebas Konduktor ikatan produksi Konduktor ikatan eksplipotensial Konduktor ikatan proteksi untuk penghubungan ke terminal pembuian utama Luas penampang konduktor ikatan proteksi yang disediakan untuk ikatan ekipotensial utama Yang dihubungkan ke tempat pembuian utama Harus tidak dikurangi dari 6 mm tembaga atau 16 mm aluminium atau 50 mm baja Konduktor ikatan proteksi untuk ikatan suplemen Konduktor ikatan proteksi yang hubungkan dengan 2 PKT Harus mempunyai konduktor tidak kurang dari konduktor proteksi terkecil Yang terhubungan ke PKT tersebut Konduktor ikatan proteksi yang menghubungkan ke PKT ke PKE Harus mempunyai konduktor tidak kurang dari setengah luas penampang konduktor proteksi yang berlangkutan Terima kasih